Terima kasih. Kalau di Win Mataram itu analis konten itu sudah lama, itu bukan merupakan kajian yang menarik. Sebelum COVID ini, tapi setelah COVID ini itu menjadi kajian yang menarik. Kalau di Win Mataram itu lapangan. Seperti itu. Cuma yang perlu dilihat nanti, di dalam kajian ini, yang perlu dipokuskan itu adalah kelemahan, kelebihan dari pendapat selebriti itu apa. Tidak tahu apa selebriti di sana itu, apakah Ustadz Abu Somad kah, yang dimaksud sebagai selebriti, itu pun harus dijelaskan. Atau apakah hadiah selebriti itu misalnya, kayak Ustadz idolanya, seperti Ustadz apa itu? Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Hadih Hidayat. Itu kan misalnya, karena mereka itu kan berdasarkan kepada hadis ya, berdasarkan kepada fikih. Biasanya mereka lebih cenderung memberikan patwa-patwa yang sesuai dengan situasi kondisi yang harus kita tidak berseberangan dengan pendapat kita pada umumnya. Nah ini, jadi itu dilihat ya, apakah kekurangan-kekurangannya, kemudian apakah kelebihan-kelebihan dari patwa yang disampaikannya itu. Nah itu yang perlu di, kemudian nanti ya kalau ada kekurangannya itu perlu dijawab dengan dalil-dalil fikih yang dipahami. Apakah itu dalil fikihnya kontemporer atau klasik ya? Nah itu ya, perlu dipertajam lagi nanti ya. Nah itu ya, untuk menjawab, kan ini tidak kemana-mana kan, hanya di rumah. Ya kan, jadi kajian tematik ini kan butuh referensi yang banyak. Nah itu ya, ya kecuali kalau melihat pendapat masyarakat lagi, bisa menyelesaikan dengan kondisi situasi ya, pemahaman masyarakat, ya beda lagi nanti turun ke lapangan kan, wancara dengan masyarakat. Nah saya kira itu ya tambahan ya, lihatlah kelemahan-kelemahannya, kelebihan-kelebihannya. Sebab kalau saya melihat, selebriti ini cenderung fundamental ya, fundamentalis ya, disebut seperti ya. Fundamentalis itu adalah, tidak, maksudnya tidak negatif, maka tetapi mereka cenderung menekankan kepada, kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Ya sementara fikih itu kadang tidak menjadi konsen mereka, lebih kepada Al-Quran dan Hadis, pemahaman teks. Dia memahami teks, Al-Quran, dia terjemahkan. Lalu terjemahan itu mereka tafsirkan sendiri. Dengan tafsiran mereka ya, tanpa melihat tafsir-tafsir yang dinarang oleh ulama-ulama pada masa dulu ya. Mereka tidak berberoman kepada itu. Nah biasanya kecenderungannya fundamentalis itu seperti itu. Nah ada juga nanti pendapat ulama radikal ya, ya salapi dan lain sebagainya. Nah itu bisa kita lihat, kalau ingin lebih luas lagi ya. Ada yang salapi, ada salapi itu kan ya cenderung wajib ya soal Jumat, ya tekstual kan ya. Tidak kepada konteks ya, tidak kepada konteks situasi, kondisi masyarakat. Ya seperti COVID sekarang ini kan ya wajib soal Jumat, misalnya ya. Pendapat-pendapat seperti itu. Nah nanti selebriti ini juga dilihat apakah pendapatnya itu cenderung kepada moderat, moderat atau cenderung kepada salapi ya. Nah itu ya, itu seperti itu nanti juga itu bisa diamati ya. Nah itu sangat baik ya kalau analisis pendapat selebriti ini ya. Kalau bisa menjadi tulisan yang baik dan bagus, ya kemudian ada kritik dari penulis sendiri, ya berdasarkan kepada kitab-kitab klasik, itu sangat luar biasa gitu ya. Ya silahkan, sangat bagus untuk dilanjutkan ya. Akhirnya itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Doktor. Soalnya Pak Habib, silahkan parding. Silahkan untuk Pak Habib. Ya baik. Mohaim, siapa namanya ini? Baim Mohaim Hidayatullah. Yang gemuk itu ya? Ya Pak. Oke, tadi saya sudah dijelaskan banyak ya, cukup banyak oleh Pak Doktor Patur Rahman. Mungkin saya ingin mempertegas saja. Jangan sampai salah memahami bahwa ini kan di dalam komponen perguruan tinggi itu ada tiga. Pertama pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua riset, penelitian. Lalu yang ketiga pengabdian. Kalau pendidikan dan pembelajaran sudah selesai karena mahasiswa kuliah di kelas. Kemudian riset itu nanti wujudnya itu adalah di skrepsi. Saya kira mungkin tugas akhir itu. Kalau di unit yang melakukan ini itu adalah bukan unit ya, tapi kaprodi yang punya urusan nanti ada. Nah yang pengabdian ini adalah kalau dipahami secara sederhana, mahasiswa berpartisipasi ikut mengambil bagian dengan masyarakat untuk menyelesaikan problem-problem masyarakat. Sekarang saya hanya ingin mempertegas saja. Saya sudah buat diagram beruntun. Ini pengabdian atau riset? Ini pengabdian atau penelitian? Pengabdian, Pak. Oke, pengabdian. Kalau yang disampaikan oleh Pak Dr. Patronomal itu memang menarik. Itu pengabdian kepada masyarakat, Pak. Oke, oke. Kemudian kedua, problem masyarakat apa? Itu masalahnya, Pak. Sekarang, apa, telah saya lihat masyarakat yang ada pada saat ini, Pak. Kebanyakan mereka tidak mengikuti apa yang dikatakan pemerintah. Mereka mengikuti keimanan, keakinan yang ada pada mereka, Pak. Misalnya kan seperti yang dikatakan oleh Ustaz Hadi Hidayat mengenai corona ini, itu masyarakat banyak yang tidak, apa, mereka melakukan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat di video-video atau yang mereka dengar langsung, Pak. Mereka misalnya, Terus? Misalnya kan mengenai, misalnya pemerintah memerintahkan mereka untuk karantina, Pak. Tapi satu sisi mereka mendengarkan bahwa maut tidak ada hubungannya dengan penyakit. Nah, mereka sulit untuk memperlimbangkan, Pak. Mereka, mayoritas masyarakat yang ada pada saat ini, mereka meyakinkan bahwa kita tidak akan mati. Itu memang benar adanya bahwa maut itu tidak ada hubungannya dengan penyakit. Bahwa tidak akan mati suatu jiwa sebelum datang ajalnya dan habis rezekinya. Nah, di sini masalahnya masyarakat itu tidak ikut protokol kesehatan, mereka salah keperah, salah memahami apa yang disampaikan oleh Ustaz-Ustaz yang ada, Pak. Oke, bisa saya tangkap gini, bahwa problemnya adalah masyarakat tidak menerima instruksi pemerintah gitu ya? Ya, kurang lebihnya begitu, Pak. Oke, oke. Tapi tidak sesuai dengan... Oke, kemudian apa hubungannya sama selebriti? Gini, Pak. Kan kita sekarang di zaman yang lagi tenernya penembena-penembena yang ada pada saat ini, dermaja masyarakat secara umum, kan kita bermain atau langsung berhubungan dengan sosial media yang ada, Pak. Nah, mereka, kan Ustaz-Ustaz itu kan, mereka videonya itu kan di share di media sosial. Nah, mereka secara diplomatis, mereka langsung melihat video-video yang ada di sosial media. Tetapi mereka tidak menjalankan apa yang mereka lihat langsung. Oke, baik-baik-baik. Kalau tidak salah ini DVR-nya Kavrodi IAT ya, Pak Yunus ya? Pak Yunus. Pak Yunus. Hadir ya, Pak Yunus ya? Hadir, Pak Yunus. Oke, baik. Biar nanti tidak salah hanuk nanti. Artinya bahwa antara DVR sama mahasiswa itu adalah partner lah dalam melakukan kegiatan ini. Oke, meskipun secara samar-samar saya belum menumpukan substansinya ya. Oke, kemudian solusi yang ditawarkan apa? Itu dalam bentuk analisis, Pak. Menganalisis pendapat-pendapat kulan. Oke, oke. Nanti dibantu Pak Yunus ya. Kemudian setelah Anda menawarkan solusi, targetnya siapa? Targetnya masyarakat secara umum. Lebih-lebih masyarakat yang menggunakan media sosial, Pak. Oke, baik. Kemudian untuk menguji sebuah hasil itu Anda harus pintar-pintar nanti untuk menggunakan metode apa. Sebab jangan sampai nanti ini kalau dibawa ke riset, ini memang menarik. Yang disampaikan oleh Pak Dr. Patur Rahman tadi, ini menarik. Memang sangat menarik untuk diangkat menjadi sebuah tema dan kemudian akan memiliki daya tarik juga kalau ini bisa dituntaskan. Cuma masalahnya kemudian ketika ini dibawa ke pengabdian, itu nanti sebuah hasil itu pasti akan diuji dari pelaksanaannya. Ketika Anda akan melaksanakan nanti program ini, maka disanalah akan diuji hasilnya. Metode apa yang Anda pakai, solusi apa yang Anda tawarkan, lalu dalam pelaksanaannya nanti akan diuji disana bagaimana penjelasannya, bagaimana hasilnya itu di dalam bagian pembahasan. Saya kira itu untuk komentar saya, host LP2M. Terima kasih, Pak. Cukup, Pak. Kayaknya sudah dikatat semua, Bu Mohain ya. Silahkan nanti masukkan, nanti dikomunikasikan lagi dengan DPR ya. Halo, host. Boleh dapatkan sedikit ya? Silahkan, Pak. Kalau apa yang disampaikan oleh peneliti tadi atau pengabdi tadi itu, yang apa, temanya itu ya seharusnya respon, respon masyarakat ya terhadap berbagai dalil ya tentang selebrity itu ya respon. Kalau itu, itu yang apa, apa yang disampaikan tadi oleh peneliti atau pengabdi tadi itu ya, yang alasan-alasan disampaikan itu respon ya. Kalau dia melihat benar-benar respon masyarakat, ya kan. Karena tadi kan melihat bagaimana masyarakat itu, kenapa masyarakat itu kan tidak mendengar dan lain sebagainya. Ada yang mendengar dan tidak gitu kan. Nah itu, kalau ketimbang analisis tadi itu, saya kira analisis selebrity itu melihat kekurangan dan kelemahan dari, kalau analisis selebrity itu ya, kekurangan dan kelebihannya lalu dilihat dari aspek, dikantar lagi dengan fikih, gitu kan ya. Dijelaskan lagi, diperjelas lagi gitu ya, oleh pendapat-pendapat dalil fikih yang kontemporer atau klasikah gitu ya. Nah itu, ya silahkan aja dipilih ya. Apakah nanti lebih kepada respon? Atau ke analisis, ya kalau analisis itu ya tentunya melihat kelebihan yang kekurangan. Kalau apa yang disampaikan oleh pendendiri tadi itu, alasannya itu ya saya kira lebih kepada respon masyarakat ya, terhadap berbagai macam dalil-dalil yang berkembang terhadap, ya kan ada berbagai macam respon kan, ada yang pagah, ada yang tidak mau. Ya pagah gitu kan. Nah, karena apalagi sekarang new normal kan, itu ya seperti itu. Saya kira itulah. Ini hanya dua Pak, antara respon dengan analisis Pak. Ya, itu alternatif yang bisa dikembangkan gitu ya. Ya, nanti kita ambil komunikasi lagi dengan DPL ya. Ya Pak. Oke, mungkin itu untuk peserta pertama ya, Mohaini Hidratullah. Selanjutnya ke masalah yang kedua, yaitu Reni Yusdiana. Hadir Reni Yusdiana? Ini DPL-nya adalah Pak Mohamad Munir ini. Reni Yusdiana. Saya belum hadir ya. Kalau belum ada ya hari ini. Kita berada, 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 berada. Ada Reni Yusdiana. Oke. Silahkan Reni. Lima menit atau tiga, maksimal lima menit silahkan. Suaranya un-mode. Mic-nya, mic-nya di mood dulu. Ya, di un-mode. Reni Yusdiana bisa dengar? Mikrofonnya di aktif. Ya, sudah. Silahkan. Mana orangnya ini? Kita lihat dulu. Space-nya dulu. Munculkan mukanya dulu sebentar ya. Ini ya. Nah, ini. Ya, oke. Ya, biar. Baik, Pak. Oke, silahkan. Loh, langsung. Ya, silahkan. Gak-gak, Pak. Pada kesempatan siang ini, saya akan menyampaikan tentang dinamika kesempatan masyarakat dalam kegiatan sholat dan berjamaah dalam masa pandemi COVID-19. Yang pertama, analisis situasi. Seminggu yang merupakan pandemi COVID-19, masyarakat islah anwar, beses diri, habis itu jeladaya ditutup di mentara. Untuk pelaksanaan seluruh istri dan kegiatan keagamaan. Warpoint-nya dibesarin ya. Lanjut, lanjut. Lanjut, ready. Terima kasih. Terima kasih. Nah, selanjutnya, metode kesempatan yaitu dengan sosialisasi menyampaikan kepada masyarakat kemana sejarah beribadah sholat berjamaah di tengah wabah COVID-19. Dalam sosialisasi ini tentu melibatkan beberapa elemen penting yang terdiri dari pengurus masjid, tokoh agama, pihak desa, dinasih kesehatan, dan dari aparat tempat. belakangan dikit, Bu Asuliana. Langsung saja, Pak. Doktor, itulah tadi penyampungan perposaknya. Oke, singkat. Silakan. Terlalu nih, ini saya mau nanya, terima kasih, Pak. Oke. Masalahnya apa ini? Belum jelas ini? Nah, belum jelas. Makanya belum jelas juga. Dinamika keagamaan masyarakat dalam kejahatan sholat berjamaah dalam masyarakat. Itu judul. Tema. Kalau definisi masalah apa? Masalah. Adalah. Masalah adalah. Masalah. Memang gak kopi penisikan. Gak apa definisi masalah. Berlut. Definisi masalah. Itu masalah. kesenjangan, Pak. Silakan. Ya, no, Ujim. Ya, tidak sesuai antara. Kenyataan, Pak. Ya, kenyataan, Pak. Ya, kenyataan, Pak. Yuk. Nih. Halo. Pembimbing mana ini, Pak? Rini, Sdiana, silakan fokus. Fokus dulu, Bu Rini. Apa? Jadi, begitu masalah ya. Tidak sesuai antara realitas ya, fakta. Dengan apa? Dengan teori. Dengan teori yang berlaku ya, atau dengan yang seharusnya ya. Nah, kalau dibawa kepada definisi itu, kira-kira masalahnya apa? Halo. Masalah ibadah sebelum COVID dan sesudah COVID-19. Oh, itu ya. Masalah sebelum... Masalah sholat berjamaah sebelum adanya COVID dan sesudah COVID-19. dan sudah COVID-19. Ya. Terus, metode risetnya sentri apa? Halo. Ini bisa pakai, Hansen. Betul. Pak KKZ Trini. Terus, terima kasih, Pak, di dalam masyarakat. Pak, nanti apa langkah yang digunakan untuk apakah melihat, mewancarai masyarakat di dalam lapangan, observasikah atau dokumentasikah? Observasi di masyarakat. Observasi. Apanya yang ada observasi? Ya, aktivitas tentang cara beribadah sholat berjamaah di dalam pandemi COVID-19. Kalau wancara ada, enggak? Wancara? Kalau wancara ada dengan penguruh masyarakat, tokoh agama, mungkin, Pak, dengan hak bisa. Terus, nanti hasil yang diharapkan, Pak? Produknya apa itu, Rini? Kontribusi. Kontribusinya. apa yang akan dihasilkan? Informasi yang dihasilkan, informasi, informasi apakah COVID-19 tidak berbahaya? rumah aman terhadap masyarakat dalam dalam menjalankan ibadah sholat berjamaah di tengah COVID-19. Belum makan, kayaknya ini orangnya. Dia akan membuat video, kah? Dia akan menceramah sendiri, kah? Kok lemah sekali suaranya ini? Kayaknya suruh makan aja. Tidak tambah pemunir itu, Pak? Ya, pemunir juga belum makan. Kayaknya juga sama. Halo, Pak. Bagus, ya Pak. Ya, mungkin nanti yang perlu dilihat itu semangat, semangat beribadah sebelum dan sudah COVID-19. Bapak Turur Rahman juga ikut lemes ini. Nanti yang pertama segera yang kedua kok tiba-tiba drop ya? Ya, nanti itu dilihat ya. Bagaimana ya semangat dari jamaah itu apa yang latar belakang yang menyemangati mereka? Apakah mereka realitas ya sebelum dan sudahnya apakah jamaah itu tamah semangat berjamaah atau tidak takut sama COVID-19 sama sekali? Kalau dia tidak takut itu apa yang menyebabkan dia tidak takut ya? Nah, itu kan yang perlu digali lagi. Kalau dia sepi masjid itu misalnya apakah ada kesadaran di masyarakat itu misalnya ya untuk melaksanakan apa untuk mereka paham ya terhadap bahayanya COVID-19 itu ataukah nanti kalau mereka rame melaksanakan kegiatan di masjid itu apakah melaksanakan social distancing menggunakan masker kemudian menggunakan ini ya cuci tangan dan lain-lain bagiannya apakah ada penjarakan penjarakan ya penjarakan di masjid itu apakah seperti itu gambarannya itu nanti perlu dilihat sehingga kelihatan bahwa COVID-19 itu memang benar-benar ada di tengah-tengah masyarakat itu dengan adanya realitas seperti itu dan masyarakat itu khawatir terhadap COVID-19 itu saya kira pendalaman-pendalaman yang perlu dilakukan itu adalah wawancara tinggal nanti peneliti itu bagaimana caranya mewawancari masyarakat itu saja mewawancarainya kemudian melihat ya mungkin di sini yang paling banyak itu adalah observasi realitas di lapangan tidak hanya di satu masjid itu saja mungkin ada perbandingan di masjid lain ya dua masjid atau tiga masjid itu ya baru bisa menarik dinamika beribadah masyarakat sebelum dan sesudah COVID-19 di desa atau di kampung mana seperti itu ya oke saya kira itu pemasukan dari saya untuk bisa diteruskan saya kira peneliti harus terus-terus pengat pengabi terima kasih Pak Pak Doktor oke saya kira itu terima kasih langsung Pak mana orangnya itu orangnya mana yang kabur ya enggak Pak Munir mana anak buahnya kabur Pak Munir keluar ini pun enggak ada ya Pak Munir halo Pak siap langsung di uji Pak Munir Pak Munir di uji Pak halo sekarang DPL-nya ini mana Pak Munir ini Pak Munir halo bisa dengar ini Pak Munir bisa oke sebagai DPL ya sekaligus sebagai partner karena anak buahnya enggak ada ya nanti di uji juga sama Pak Doktor Batur Roman itu anginya ini Pak Munir ini alumni Uwin Mataram Tades Matematika oke Pak ya Kak Prodi ini Pak Doktor Batur Roman itu baru nyambung Pak masuk dia laku itu Pak halo maaf guru gangguan tadi guru ya saya ingin tujukan kepada DPL-nya dulu Pak Munir selaku selaku DPL ini pengabdian bukan riset loh ya 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 oke ya sekarang mana yang bersangkutan ini siapa namanya halo Renny 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 halo Renny halo Renny halo ya bisa dengar ini bisa Pak oke yang melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang tata acara sholat berjamaah itu siapa kami selaku ke KN Renny sendiri ya ya Pak bersama bersama siapa bersama dinas kesehatan tokoh agama oh gitu ya 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 saya kira sendiri tadi karena kalau sendiri mungkin Pak Munir DPL-nya juga bisa dilibatkan mau secara langsung atau membuat tutorial tutorial itu artinya bisa dalam bentuk buku gambar atau video atau langsung buat video mungkin Pak kok mungkin ini enggak enggak harus pastikan dulu enggak mungkin tutorial tutorial pedoman tentang tata acara sholat berjamaah masa pandemik ini dalam bentuk buku dalam bentuk poster dalam bentuk bukan buku buku saya maksud itu buku kecil-kecil mungkin atau dalam bentuk video kalau bentuk video nanti mungkin misalnya diperagakan di depan mereka masyarakat atau langsung tutorial tutorial oke coba mana DPL-nya dulu Pak Munir coba gimana itu apa yang mau dibuat mau dalam bentuk tutorial dalam buku kecil poster atau langsung simulasi langsung ke lapangan bersama dinas yang terkait jadikan sebagai mitra atau apa atau video maunya lainnya Pak halo ya bisa dengar ini iya bisa jadi kemarin saya sarankan ke 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 Reni ini ke Reni ke Reni jadi nanti mereka akan membuat sesini tata cara ibadah itu karena sekarang karena masalah dinamika jadi nanti bisa dia kita arahkan mereka ke buat blok jadi di blok itulah nanti masyarakat disana bisa melalui blok itu mereka bisa mempelajari hal-hal yang terkait dengan yang akan dilaksanakan sama Reni kalau blok gimana masyarakat disana di ada dialog dan sosialisasi melalui daring disanalah kita nanti yang melih daring itulah nanti melih blok atau WA dan sebagainya yang daring itu Pak Menir jangan pakai blok lah pakai yang biasa-biasa Facebook aja masalahnya kalau Facebook itu masyarakat yang di tempat ini di tempat mana tempatnya ini di Jorbat ya di lokasinya mana ini sekarang baru timur iya nanti kalau masyarakatnya anda pernah akses Facebook kan rugi juga itu ini kan waktunya juga hanya dua minggu buat saja poster atau gambar atau langsung ke lapangan kita dinas-dinas terkait atau nanti sama Pak Munder yang langsung menunjukkan tata caranya lalu laporkan bagaimana respon masyarakat itu aja ngapain buat blok-blok apa nanti tidak kebaca sama masyarakat di kemudian suri-suri sudah pulang sampai di rumah sudah capek mana membuka blok-blok apa itu saya kira itu masukkan dari saya host terima kasih saya bisa nambahkan ini silahkan Pak saya agak dari penjelasan saya agak agak blank dari penjelasan tadi saya belum menemukan apa maunya sama tidak tahu pada kalau kalau iya benar ya di saya kira poster ya ini kan masalah biaya kecuali kalau penelit ini individual ya bukan kelompok ya individual individual untuk kalian kalau kita berkelompok itu mungkin bisa kita dengan korsial karena ada dana yang bisa dikumpulkan itu individual itu bisa tekor saya kira sederhana pamplet dibuat di dalam mesjidnya posolahnya poster misalnya posternya besar taruh aja disana lalu dilihat responnya seperti apa masyarakat itu ditanya ini gimana nih poster bisa dipahami apa yang kurang jelas dan sebagainya kayak itu di depan entah dia pas memasuk atau di dalam mesjidnya itu sederhananya saya kira itu Pak Pak Droman saya kira itu yang simple kalau itu dalam bentuk peraga tiga minggu ini dua minggu kirain satu tahun kayaknya dua minggu ya kita di Winma Taram aja ngundang di Tersawal-Tawal ribet sekali minus apa itu berkelompol baru dateng dia sudah akhir tahun nanti dia dateng itu ano mungkin Pak Dr. Paturman ya halo semangat ditulisannya itu tidak linier dengan penampilannya Reni dia ekspresinya lemah tapi angan-angennya itu apa ya produk kursis dibuat dibuat simpel kayak apa yang disampaikan sama Pak Dr. Pak Dr. Rahman tadi Reni buat sepandok banner taruh di masjid iya sederhana saja jangan terlalu biayanya juga biayanya juga murah itu kan iya 25 ribu dengar DPL oke itu Reni ya tinggal masukkan terima kasih Pak itu Reni ditulis lagi sudah kita lanjut ke masalah selanjutnya diketet sama Munir juga itu DPL kebetulan di kampus tidak ada poster nanti minta oke selanjutnya ke masalah yang ketiga Pendi Haryanto ini masalah tafsir hadis Pendi Haryanto silahkan Pendi siap Pak oke silahkan silahkan langsung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Nama Mbak Duh baik langsung saja disini saya akan sedikit menjelaskan mengenai proposal saya oke disini temanya beribadah sebagai upaya mencegah penularan COVID-19 di kalangan masyarakat berdesaan happy ria ya untuk mempersikat waktu untuk mempersikat waktu jadi saya langsung ke permasalahan mitranya disini yang dimana masalah yang paling nampah dialami oleh masyarakat yaitu masalah tetap cara beribadah di masa COVID-19 ini tidak sedikit masyarakat mengeluh mengenai perubahan atau cara beribadah ini karena kasusnya bahwa pemerintah melarang untuk salat berjamaah di masjid tidak kayak biasanya dan pemerintah juga melarang melakukan kegiatan yang mengumpulkan manusia walaupun perkumpulan itu sifatnya ibadah jadi solusinya disini kami akan berusaha menjawab keluhan-keluhan masyarakat terhadap kebajikan atau kebijakan ya kebijakan disini sorry terhadap kebijakan MUI di masa pandemi COVID-19 ini yang dimana pertama kami akan menjelaskan bagaimana keutamaan dan hukumnya sholat di rumah di masa pandemi COVID-19 ini kemudian kami jelaskan mengenai pandangan ulama fikir tentang itu kemudian hukum menggunakan masker ketika kemudian bersalam-salaman di masa COVID-19 next kita lanjut yaitu kami akan menyampaikan kepada masyarakat itu semua dengan menggunakan sosial media disini kami akan menggunakan sosial media seperti Youtube Whatsapp Facebook Instagram dan blog kami juga akan bekerjasama dengan kami berdiskusi dengan salah seorang Youtuber yang memiliki subscribe yang memiliki banyak ini tujuannya agar tujuan dan target kami itu berjalan dengan baik kemudian setelah itu di saat kami menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah yang mengharuskan segalanya di rumah termasuk beribadah kami akan mengutip kami akan mengutip penjelasan-penjelasan kami itu berdasarkan Al-Quran berdasarkan hadis berdasarkan pendapat-pendapat ulama mengenai hukum mentari pemerintah dalam hal ini yaitu dalam situasi COVID-19 kemudian setelah itu disini target target yaitu jika program-program yang kami rangkum di atas berjalan dengan baik maka target yang kami hasilkan antara lain yang pertama yaitu masyarakat mampu memahami dalil-dalil yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan ritual ibadah di masa pandemi kemudian menjawab keraguan masyarakat tentang cara ibadah yang tergolong baru ini kemudian yang ketiga disini yaitu membantu pemerintah dalam melaksanakan sosialisasi pencegahan penularan COVID-19 di ruang-ruang ibadah kemudian yaitu selama kami berkaitan ini kami sudah membuat program program kerja disini yaitu yang pertama tahapan persiapan yaitu terdiri dari pembuatan akun media sosial dan blog nah itu tahapan pertama kemudian tahapan kedua yaitu perkenalan perkenalan di media yang telah kami buat itu kami akan memperkenalkan diri kami jurusan kami tempat kuliah kami dan tujuan pembuatan media sosial dan blog itu kemudian yang ketiga yaitu tahapan pembuatan konten pada tahap ini saya atau kami kami dengan DPL akan membuat konten mengenai beberapa tema kecil yang terkait dengan tema besar yang penulis pilih itu yaitu kajian online cara beribadah di masa pandemi COVID-19 ini yang kemudian keempat tahapan pengisian konten nah pada tahap ini penulis akan mengisi beberapa akun media yang telah dibuat itu kemudian tahapan kelima yaitu tahapan share konten tahap ini penulis akan share konten ke media media sosial yang terkait dengan masyarakat target itu seperti akun Facebook kepala desa dan seterusnya next yaitu tahapan yang ke enam yaitu review perkembangan konten mereview perkembangan konten tahap ini menjadi sangat penting guna melihat ketersampaiannya informasi kita kepada masyarakat yang kita tuju itu kemudian tahapan evaluasi di sini tahapan ini sebagai tahapan akhir kita dimana saya bersama DPL melihat sejauh mana sukses program-program yang telah kami buat selama berkakan ini baik pendi siap oke saya kira cukup ya untuk presentasinya mohon maaf untuk Pak Taki di tutup close screennya dulu Pak Taki siap Pak oke baik untuk semuanya saya ambil Lali sebentar sekaligus sebagai reviewer karena Pak Taki LV2M lagi makan ya mohon dimalumi silakan Pak dokter Pak Turaman terima kasih mana videonya tapi mana videonya ini saya pakai HP supaya bisa siap silakan dicatat itu pendi sama Pak Yusri ada Pak Yusri itu silakan Pak Oke ini pengabdi ini kalau metode apa ini kalau dalam penelitian itu apa apa nama metode pendekatan digunakan apa disini kami menggunakan metode media sosial yang berbasis media sosial kalau dalam penelitian itu ini lebih pada pengembangan jadi pengembangan jadi pengembangan itu blok itu dibuat dulu kemudian sejauh mana efektif dan tidak efektifnya blok itu ketika dipraktikan atau dikembangkan di masyarakat coba lihat metode pengembangan development and research kalau saya lihat dari penuturan tadi kalau saya lihat dari membuat ada blog ada sosial media dan sebagainya itu itu pengembangan dari cerita alur cerita yang langkah-langkah yang mau dikerjakan tadi itu lebih kepada pengembangan media lalu pengembangan media itu dipraktikan di masyarakat apakah efektif media atau tidak nanti kan kalau dia tidak efektif dia evaluasi lagi tinggal apakah cukup waktunya biasanya kalau membutuhkan waktu yang cukup lama itu tidak cukup tiga bulan bisa empat bulan bisa enam bulan kalau pengembangan karena ya namanya kalau ada kelemahannya diperbaiki lagi siapa kelemahannya lagi diperbaiki lagi sehingga dia menjadi konten yang sempurna itu kalau di penelitian di penelitian pengembangan dari apa yang disampaikan tadi itu ya nah itu nah disini Pak ya iya apa yang disampaikan tadi itu lebih kepada research and development research dan pengembangan dengan menggunakan metode pengembangan tadi itu nanti kan ada teorinya pengembangan itu ya nah ini nah ini saya mau tanyakan ibadah yang tergolong baru sekarang itu apa ini Pak yang tergolong seperti kan disini sekarang seperti yang kita lihat bersama bahwa sejak covid-19 ini ada jadi tata-tata cara beribadah itu sudah sudah berbeda yang dimana dianjur sekarang kan lebih ditekankan di rumah maksudnya lebih ditekankankan di rumah kemudian jika ingin beribadah di masjid berkumpul harus menggunakan masker harus mencuci tangan itulah perbedaan ibadahnya ya itu bukan ibadah yang tergolong baru yang tergolong baru itu misalnya ada keringanan apa yang baru Pak caranya yang baru iya itu perbedaan rasa saja sebenarnya persalah rasa orang mau sholat di rumah dan masjid itu kan ya rasa saja ya kan orang lalu orang yang terbiasa ke masjid itu kan dia merasa tidak sempurna ya ketika dia beribadah tidak beribadah di rumah nah itu kan ya lalu dia memaksakan dirinya untuk ya melakukan ibadah gitu kan di masjid gitu kan ini orang yang terbiasa beri ke masjid misalnya nah itu ya berbeda dengan orang yang memiliki pemikiran ya misalnya ya berjamaah itu kan tidak seharusnya di masjid di rumah pun misalnya berjamaah dengan anak istri gitu kan ya kan bisa hitung-hitung bisa jadi imam gitu kan yang tadinya tidak lancar jadi imam bisa jadi imam nah ini ya saya kira tidak ada ibadah yang tergolong baru itu ya nah itu ya perlu saya luruskan ya itu ya itu seperti itu nah saya kira itu ya diarahkan kepada pengembangan saja buat soalnya nanti kalau misalnya ini kan kalau persoalannya lagi ya bagaimana masyarakat itu nanti untuk mau bermedia sosial itu gimana caranya nanti misalnya kalau ada suaranya pak ini jadi gitu kan misalnya ya kalau produk saya jadi gimana supaya masyarakat itu sinyal mungkin ini halo halo Pak Turman sinyal ya halo Pak Turman Pak Turman oke tunggu sebentar dulu Bendy kayaknya sinyal ini Pak Pak Turman oke sambil nunggu Pak Dokter Pak Turman sinyal ini halo ya silahkan silahkan Pak ya silahkan Pak Pak Turman lanjutkan halo halo Pak halo ya ya silahkan Pak Pak Turman Pak Pak Turman ya saya kira itu ya sama dari saya terima kasih oke siap 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 baik Pendy halo ya bisa dengar ini Pendy sangat sangkut suaranya Pendy halo Pendy Pendy halo ya bisa dengar ini bisa dengar ini bisa Pak bisa DPL-nya siapa DPL-nya siapa saya Pak padir Pak siapa Pak Yusri mana Pak Yusri siapa ngeliat wajahnya padir Pak mana makanya Pak Pak Yusri mana ini Pak Yusri Pak aduh pak mana wajahnya makanya mana ini dah kelihatan dah open video ini aku sementara dulu Pak Yusri Pak Yusri Yusri Pak Yusri Yusri yang di atas pak aduh sudah didengar tadi masukan dari reviewer Pak Dr. Patur Rahman Pendy Pendy sudah didengar tadi halo halo sudah didengar tadi sudah dicatat sudah mengenai masukan Dr. Pak Patur Rahman oke baik saya lanjutkan sehat kan Pendy Alhamdulillah Pak oke saya lihat luar biasa semangat ya pakai almohater pakai sombong sinyal biasa ini Pak sinyal ya ya bisa dimalui tidak apa-apa tapi yang penting bisa dengar ini Alhamdulillah bisa Pak oke semangat yang luar biasa saya lihat penampilannya luar biasa ya ekspresinya oke baik tinggal diatur ya diatur waktu yang sangat limit karena KKN ini kan tidak sampai mungkin pelaksanaannya hanya 30 hari ya jadi silahkan diatur waktunya kalaupun misalnya nanti mau fokus tetap misalnya ke membuat unblock kemudian ada youtubernya di betul-betul dikelola waktunya ya bersama nanti DFL Pak Yusri Pak Yusri siapa ya dengan waktu yang sangat terbatas jadi materinya mungkin simple tetapi segera bisa dibuat jangan sampai nanti habis waktunya berdiskusi dengan isi konten kemudian blognya sehingga tiba-tiba sudah penarikan nanti kakaknya ini tinggal kita menunggu ya yang jelas rasionalnya apa rasional yang kita maksud itu adalah terkait dengan persoalan di masyarakat kemudian masalah yang diajukan apa lalu solusi solusi karena ini pengabdian bukan riset ya pengabdian karena pengabdian itu tentu akan terkait dengan bahwa Fendi sekian sudah kuliah dari semester 1 sampai sekarang tentu punya pengetahuan yang cukup secara teori lalu turun ke masyarakat membantu masyarakat menyelesaikan apa yang dihadapi oleh masyarakat bersama-sama nah pelaksanaan di dalam membantu masyarakat keluar dari masalahnya itulah yang akan menjadi bahal laporan nanti bagi Fendi ya ya Pak oke oke dilanjutkan ya di Anu nanti saya kira Pak Yusri juga punya semangat yang sama tinggal di Anu bagaimana Pak Yusri siap semangat oke baik siap happy ria Pak kenapa happy ria ya happy ria baik saya kira cukup ya Fendi ya dari masukan Pak Dr. Pateroman kemudian saya hanya lebih kepada sifatnya teknis sampai nanti terjebak di apa ya di dalam prosesnya sehingga nanti ngusung-ngusungan di tengah jalan saya kira itu untuk Fendi ya ada yang mau disampaikan Fendi ada yang mau tanya atau Pak clear ya cukup ya oke Pak Yusri sebagai selaku DPL Pak cukup Pak oke baik mudah-mudahan nanti bisa ada chemistry-nya ya Pak Pak Yusri sama Fendi dalam komunikasi Pak Yusri sebagai DPL tapi dalam hubungan nanti bisa ya sahabat lah agar proses ini bisa berjalan dengan baik selanjutnya saya ke Maimunah Maimunah ada ya Maimunah di Unmood Maimunah bisa dengar ini Maimunah ya bisa dengar ya oke Pak DPL-nya siapa Pak Pak siapa Pak Maimunah lagi ya ya Pak ini tidur atau apa Pak Maimunah lagi ngopi oke lagi Maimunah bisa dengar saya kenapa kenapa enggak ada gambarnya Maimunah ini ditampilkan gambarnya sekali dulu baru nanti ditampilkan dulu biar nanti Pak 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 nanti tidak curiga nanti mana Maimunah itu ditampilkan dulu itu Pak yang Maimunah Suhairi tapi kalau ditempat saya kalau gelap baik Maimunah sampaikan secara singkat yang mau disampaikan terkait dengan realitas masalah di masyarakat kemudian apa masalah yang diajukan satu pertanyaan boleh dua lalu solusinya apa lalu tenisnya silakan Maimunah bisa dimulai Maimunah silakan bisa dimulai semangat Bu Admin nanti iya ya walaikum disini saya akan mempersentasikan hasil penelitian saya pada proposer saya dengan judul upaya penjagaan COVID-19 melalui kegiatan kegiatan majelis talim di dusun jorbat desa otak larangan saya kira tidak perlu dijelaskan itu Pak jalan saja apa yang masalahnya apa di masyarakat dulu apa masalahnya satu kalimat saja sebelum rumusan masalah Pak Taki mungkin bisa di screen disini saya akan menjelaskan permasalahan yang ada apa ya silakan langsung kurumus masalah ya silakan analisis upaya penjagaan COVID-19 melalui kegiatan kegiatan menilis talim di dusun jorbat desa oke baik Pak ditutup di sini saya akan menjelaskan baik Mbak Emunah tunggu dulu suatu permasalahan yang dihadapi ya oke Pak Pak Turahman Pak Pak Turahman halo halo udah ayo masuk ke pertanyaan di masukkan langsung kurang makan dia kayaknya sinyal oh sinyal dia oh sinyal aduh sinyal ini ya halo yang ingin dilakukan melihat kegiatan majlis talim ya ya biar perjalan seperti biasanya yang ingin diamati itu adalah kegiatan majlis talim di sana ya ya oke jadi bukan anda yang apa yang melakukan kegiatan majlis talim bukan ya tapi anda sebagai pengamat gitu ya halo ya saya juga kan di sini eh halo halo peneliti peneliti di sini sebagai pengamat ya peneliti jadi ya ada sudah ada majlis talim di sana yang bergerak ya karena setiap satu kali seminggu itu berlangsung oh gitu ya majlis talim ya tapi kan setelah adanya wabah ini diberhentikan sementara waktu terus kalau berhenti itu apa terus yang diteliti kalau berhenti kan di sini kita mencoba untuk memulainya lagi kan membuka kembali gitu ya ya sudah dibuka kembali oh sudah sudah ada lagi kan biasanya biasanya dilakukan satu kali dalam seminggu tetapi keadanya wabah ini kajian tersebut dilakukan dua kali dalam satu bulan dua kali dalam satu bulan satu bulan ya 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 yang yang ingin dilihat di sini apa apa yang produknya apa produknya apa nanti selanjutnya melihat aktivis di sana Anda ingin apa yang dihasilkan dari kegiatan ini halo apa yang yang Anda inginkan nanti apa produknya apa produknya ya saya ingin kami halo makan siah gak iya lemah sekali ini kayaknya kurus ini udah makan iya makanya semangat cepat semangat silakan memuna silakan tidak dengar guru halo produknya apa produk 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 ya nanti yang perlu dilihat itu ya dalam penjegahan upaya penjegahan dalam menjegah penyebaran COVID nanti dilihat apa konten dari isi dari majlis pengajian majlis salim itu saat COVID ini apakah kontennya adalah ada penjegahan ya apakah pengajian tentang bagaimana misalnya menjaga jarak penjaga jarak pengajian tentang bagaimana menjaga kesehatan hidup sehat dan lain sebagainya itu nanti yang perlu dilihat kalau itu penjagaan apakah di pengajian itu ada social distancing apakah ada penjamaannya menggunakan masker dan lain sebagainya itu yang harus diamati nanti maka yang perlu banyak dilakukan adalah observasi mengamati konten pengajiannya kemudian mengamati Anda nanti sebagai partisipan di sana jadi partisipatif yang dilakukan oleh sehingga nanti produknya adalah informasi bahwa di Majlis Ta'alim itu telah melaksanakan berbagai aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pencegahan COVID-19 saya kira ini sederhana tapi bisa memberikan informasi kepada masyarakat dan lain sebagainya bahwa Majlis Ta'alim itu mendukung upaya-upaya di dalam melindungi diri dari COVID-19 oke saya kira itulah yang perlu dilakukan nanti ya terima kasih halo sudah sudah dengar dicatat saya kira itu terima kasih naikkan suaranya ya coba mana suaranya maimunah ya bisa dengar ini maimunah coba besaran suaranya coba teriak sekali coba ya bilang coba ya coba mana orangnya nih saya lihat mana orangnya tuh oh udah kelihatan ini mencurigakan nih gelap videonya juga dimatikan coba dimunculkan videonya dulu maimunah tadi DPL-nya siapa maimunah ya ya Pak saya oke baik silahkan nanti Dianuk Pak Munir ya saya hampir tidak jauh berbeda kalau saya lebih ke teknis ya biar saya sama Pak Patur Rahman berbagi dalam memberikan masukan kemudian dalam melihat draft proposal yang memang sejatinya ini adalah draft yang nanti akan dimaksimum difinalisasi menjadi proposal yang layak untuk digunakan di dalam kegiatan KKN ini ada yang mau disampaikan maimunah halo maimunah halo maimunah halo maimunah gara-gara nama maimunah itu biasanya lemah lungle ya Pak ya betul ada maimunah lemah gue mulai maimunah ada yang disampaikan rata-rata sampel maimunah itu lemah lungle ya jadi apa ya semakin memperkuat bahwa maimunah itu memang lemah lungle keibuan jadi apa ya maimunah maimunah ini on dia tapi kok kabur baik bukan sinyal sinyal ya sinyal ya disana ya kenapa saya sama Pak Patur Rahman gak bisa lihat maimunah ini ya ada maimunah suhayri namanya coba ya tapi saya gak lihat dulu Pak Patur Rahman lihat gak gak sama gelap sekali maimunah mungkin geser mungkin geser apanya kalau pakai HP maksudnya yang pakai HP gak gelap 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 bulita dia maimunah baik maimunah kita tinggalkan maimunah dulu stand by duduk manis sama DPR saya lanjutkan ke Abdul Somad halo Abdul Somad bisa dengar siapa oke DPR siapa oh ini maimunah terlut maimunah kelihatan sudah Pak Patur Rahman jangan lupa di screenshot itu screenshot nanti kirimkan saya penasaran gimana maimunah oke Abdul Somad siapa oke siapa DPR nya Pak Yukri Hamzani oke ada Pak Yusri Hamzani disini baik silahkan Abdul Somad apa yang mau sampaikan kas padat simple jangan sampai 5 menit kalau 5 menit itu berarti tidak menguasai kalau 1 menit itu menguasai silahkan pilih yang mana menguasai atau tidak menguasai ini pilih yang mana menguasai atau tidak menguasai dua-duanya kalau menguasai itu 1 menit kalau tidak menguasai itu 5 menit pilih yang mana dua-tiga lah insya Allah Pak silahkan berarti setengah menguasai silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam ya Pak nama saya Abdul Somad saya di jurusan Yati ilmu Al-Quran dan Tafsir disini saya ingin menguasai disini saya akan membawakan tema saya yang berjudul yang meningkatkan edukasi masyarakat melalui kegiatan keagamaan dalam mencegah penularan COVID-19 nah langsung saja saya meluncur kepada masalah yang dihadapi oleh masyarakat kebangkerang dimana waktu bulan puasa yang lalu masyarakat kebangkerang bermasalah kepada bahwa pemerintahan pemerintahan menyuruh masyarakat kebangkerang untuk tidak melaksanakan sholat terawih di masjid pemerintah menyuruh masyarakat kebangkerang itu bahwa kita tetap terawihnya di gubuk masing-masing nah akibat akibat pemerintah itu memerintahkan kepada masyarakat kebangkerang pasti masyarakat kebangkerang itu menimbul pertanyaan lah banyak pertanyaan yang timbul dari mereka sehingga tentang bagaimana tentang bagaimana tentang bagaimana pemerintah itu tidak tidak mengizinkan masyarakat kebangkerang itu untuk sholat terawih di masjid nah selanjutnya kami silusi dan masyarakat juga apa namanya dan kami ini ingin tujuan kami mengambil karena tema saya ini edukasi berarti memberi pendidikan kepada masyarakat terutama kebangkerang itu untuk menjelaskan kenapa pemerintahan itu menyuruh kita untuk tidak sholat terawih di masjid atau beribadah di masjid bukan tidak lain hanyalah untuk menghindari COVID-19 ini dan dan metode solusi kami solusi kami kepada masyarakat itu dari masalah masyarakat kami akan memberikan penjelasan atau ceramah kepada masyarakat mengenai patwa pemerintah yang baru yang baru diantara yang baru kami akan menjelaskan juga pandangan para ulama fikih mengenai perbedaan cara sholat di masa COVID-19 yang sekarang ini cara sholatnya bukan sholatnya yang diubah akan tetapi sab-sabnya yang berubah terus harus pakai masker cuci tangan sebelum naik ke masjid sholatnya tetap tetapi cara melakukan sholat itu berbeda yang baru nah target kami jika semua yang saya jika semua yang kami rangkum itu dengan jika semua yang kami rangkum berjalan dengan baik maka yang dihasilkan adalah menghentikan keluh kesah masyarakat menghentikan keluh kesah masyarakat dan yang kedua menghilangkan keraguan masyarakat dengan cara beribadah yang sekarang dan yang ketiga masyarakat mengetahui dalil-dalil yang digunakan MUI dalam menetapkan peraturan baru ini kami menggunakan metode yang kami metode yang kami programkan kami disini menggunakan metode pendidikan kepada masyarakat itu melalui sosial media yaitu sosial media yang kami maksudkan adalah yaitu facebook WA youtube ke dan mungkin blog dan mungkin blog yang akan kami buat pada kekalian sekarang ini ya mungkin cuma itu yang bisa saya paparkan halo ya halo mungkin cuma itu yang bisa kami paparkan pak halo halo ya halo 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 gimana Pak Habib ini kayaknya ademinnya lagi makan ini pak mohon maaf saya dvl-nya mungkin langsung saja ditanggapi pak biar langsung kita catat terima kasih silahkan pak ya itu sama kalau menggunakan blog itu ya sama dengan pengembangan tadi itu ya ya pengembangan tapi apa ya apakah blog pamplet ya berharga seperti itu ya edukasi itu gak tahu apakah ceramah yang dimaksud itu adalah saya tadi awal-awal itu berpikirnya peneliti ini langsung berceramah tau-taunya ujung-ujungnya adalah blog apa itu media sosial ya kan karena covid tidak bisa terjun langsung mungkin masyarakatnya takut pak saya pikiran saya tadi itu wah ini penceramah ini sudah levelnya tuan guru pasti ini kalau sudah sampai bisa menceramahi masyarakat turun ke masyarakat ya memberikan pemahaman tentang covid dan lain sebagainya tapi tau-taunya ujung-ujungnya malah blog ya edukasi melalui blog ya nah itu ya konten ya jadi ya sama dengan yang tadi itu ya kalau menggunakan blog dan lain sebagainya itu ya pengumbangan ya dengan media media apa media sosial ya bukan lagi ceramah yang sudah dikatakan tadi secara langsung itu ya tapi itu adalah memberikan edukasi melalui media sosial blog ya itu nah nantinya yang menjadi pikiran saya itu apakah masyarakat itu mau ya melihat blog itu gitu ya atau melihat konten kan membuat blog itu kan tidak membutuhkan biaya juga yang luar banyak ya bisa membuat blog ya halo insya Allah pak ya kalau blog yang sederhana saya kira ya atau anda spotting diri anda sendiri lalu ada youtube ya pak insya Allah kami akan membuat konten youtube kalau anda sendiri atau berkelompok kami berkelompok itu kan tapi tapi kan kontennya kami isi masing-masing sesungguh kelompok kami kerja individual kan ya matri mitra nanti kalau ada anggota yang lain ya itu mau saya ya kalau menggunakan konten youtuber ya mitra masyarakat di youtuber juga kan orang bersaingan juga youtuber apakah youtuber itu suatu konten yang menarik gitu ya ketika kita masih baru gitu kan misalnya nah ini juga harus jadi pikiran kalau menggunakan youtuber kemudian kalau menggunakan WA saya kira edukasi yang sederhana itu pakai pamplet kalau sederhana ya murah meriah murah meriah itu ya iya pak artinya menggunakan pamplet saja tempel pamplet itu juga bahkan dari edukasi sudah perlu anda ribet-ribet mempersulit diri menggunakan media sosial dan lain sebagainya itu ya ini saran saya saja kalau ingin yang murah meriah menggunakan pamplet mungkin pamplet yang yang tadi si A itu yang terdahulu itu ya anda berbeda lagi model pampletnya lebih kepada kontennya mungkin yang terdahulu itu konten pampletnya berbeda anda model pampletnya berbeda ya kan tema-tema-tema ini berbeda gitu kan saya kira itu usulan dari saya lebih gampangnya ya terima kasih pak terima kasih pak dicatat tuh semat ya sudah disimak oleh DPL juga itu pak Yusri oke saya kira itu terima kasih terima kasih pak pak habib ada abdu somat ini ya abdu somat ya iya abdu somat anda punya pak Yusri kiai Yusri hamzani abdu somat beda ya penampilannya sekarang disini sama di kelas ya kalau di kelas malu pak coba begini ya penampilannya di kelas kan bagus itu malu ketemu lagi sama pak bapak rogi gitu ya oke sekarang gini abdu somat berani gak melakukan kegiatan KKN insyaallah siap berani pak berani ya berani ya berani pak insyaallah baik kalau berani hanya itu ya komentar saya nanti tinggal saya kira sudah dikasih tadi sama pak foto raman masukkan mohon nanti sebagai DPL jangan jauh-jauh dari abdu somat ini ya pak Yusri ini kalau gak dijaga ini nanti kemana-mana saya kira itu host director Rp2M silahkan Pak Yusri ya mohon dijaga itu abdu somat jangan-jangan mengalahkan Ustadz abdu somat nanti ya siap oke kita lanjut aja ke yang selanjutnya abdu rahim abdu rahim mana abdu rahim silahkan poin-poinnya latar belakang targetnya apa metodenya apa silahkan siapa DPL-nya ini abdu rahim ibu nita sunaria herawati ini ibu nita hadir oh siap oke silahkan masih mood di abdu rahman itu pak takim abdu rahim sudah pak sudah pak oke silahkan abdu rahim jilaih rahman rohman rohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan daripada kok berhenti terima kasih sudah memberikan saya kesempatan Pak Taki kenapa itu buku apa itu Pak Taki tidak tahu itu apa ini kontrol itu apa kontrol kontrol astagfirullah kurang R salah salah pak maaf pak dilewati itu nanti dilewati aja pak dilewati aja pak astagfirullah maaf pak terima kasih terlepas dari kesalahan saya membuat judul tersebut saya ingin sedikit menjelaskan mengenai judul yang saya angkat dalam partisipasi saya mengikuti KKNDR STI Darung Kamal Indue Kemengkerang pada tahun 2020 disini saya mengambil tentang yaitu implementasi buku kontrol belajar untuk meningkatkan peran orang tua dalam menampingi pembelajaran peserta didi selama pandemi COVID-19 dalam surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa pandemi COVID-19 dikeluarkan tentang kelanjutan daripada mengikuti pembelajaran di rumah disini bahwa dalam kebijakan tersebut jika kita mengikuti konteks di rumah berarti kita akan melihat bagaimanakah peranan daripada orang tua ketika peserta didi tersebut melanjutkan pendidikan pembelajarannya di dalam rumah program program yang akan saya dalam program ini saya akan melaksanakannya di Dusun Cempaka Putih Desa Kembang Kerangdaya namun disini kita melihat bahwa permasalahan yang saya yang saya lihat banyak daripada orang tua peserta didi kebingungan kurang merespon dan tidak menghiraukan daripada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melanjutkan pembelajaran peserta didi di rumah disini bahwa banyak daripada peserta didi yang kurang terkontrol kurang memperhatikan kelanjutan daripada kebijakan pemerintah untuk melanjutkan pembelajarannya di rumah disini kita melihat bahwa peranan daripada orang tua sangatlah kurang yang kami tawarkan adalah solusi yang pertama adalah memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa mereka memiliki peran penting dalam menemani membimbing dan mengontrol pembelajaran anak di rumah yang target yang ingin kami capai adalah orang tua paham pentingnya membimbing dan mengontrol pembelajaran anak dan sadar akan pentingnya anak untuk belajar metode metode yang kami gunakan yaitu metode observasi wawancara dan pemberian daripada buku yang yang akan kami buat yaitu buku kontrol untuk memberikan wawasan atau pengendalian orang pengendalian kepada orang tua agar bisa membuat sebuah jadwal kegiatan untuk anak di dalam rumah Mungkin hanya itu Pak Lalu Iya Pak Langsung saja Pak Langsung saja Oke ini buku kontrol Ada sebaiknya Ini di siswa kembang kerang saja satu kelas gitu kan buatkan dia semacam buku kontrol satu lembaga terimanya di kelas itu Anda bagi buku kontrol itu lalu bagaimana misalnya orang tua apakah buku kontrol Anda Anda berikan penegasan bahwa buku kontrol itu harus terisi gitu kan misalnya Anda bersama dengan kuali kelas nyata gitu kan di kembang kerang ada buku kontrol ya di padelas mungkin ada kalau di sekolah tapi ini kan kita akan berkegiatan berkegiatan di masyarakat karena di sekolah juga kan itu juga berkegiatan di masyarakat karena melihat permasalahan kalau yang Anda kerjakan itu adalah repot banget ya mungkin akan sedikit kita sederhanakan sama DPR iya makanya jadi kan ini kan sebenarnya lagi kan masuk tahun ayat baru ya di mantan terang itu kenapa Anda siswa itu saja Anda buatkan buku kontrol ya lalu dari siswanya nanti Anda kontrol bagaimana kegiatan pembelajaran di rumahnya Anda lihat Anda berkunjung ke rumah orang tuanya Anda lihat bagaimana siswanya orang tuanya mengontrol ya lalu Anda lihat nanti implikasinya terhadap apa misalnya ya itu pembelajaran gitu kan kita buat sendiri bukan soal itu namun saya itu cara yang sederhana ya memang Anda turun ke masyarakat lalu memberikan Anda turun kemahaman macam itu kan ribet sekali itu ya kan ya saya kira apa itu ya saya kira seperti itu ya yang tidak begitu sulit yang tidak begitu ribet ya gitu ya kalau saya lihat dari apa yang Anda sampaikan itu kan ingin membuat buku kontrol ya lalu buku kontrol ada banyak masyarakat ya wali murid wali murid wali murid masing-masing wali murid wali muridnya wali murid sekolah mana-mana saja sekolah madrasah itu tidak ya khusus khusus di mana khusus di dusun tempat saya tinggal pak khusus anak-anak dari MI madrasah ya kenapa Anda tidak fokuskan di madrasah hiddaya kembang kerang saja satu madrasah yang cuma Anda cari sana kemari gitu kan Anda bekerja sama Anda kan gurunya gitu kan insyaallah targetnya sudah ada pak karena kebanyakan daripada anak-anak peserta didi di dusun saya sudah masuk ke termasuk peserta didi di MI oh ya silahkan saja tapi itu saran saya ya bagi gojek yang kemari memberikan oh ini buku kontrol lalu Anda jelaskan buku kontrol panjang lebar gitu kan Anda ke sekolah kan cukup Anda nanti wali pelasnya akan menjelaskan gitu kan buku kontrol biasanya kan masyarakat itu kan kalau dari sekolah itu dia akan mengikuti ya kan ada sampel sekolah dan sebagainya ketimbangan Anda ini ini siapa sih ini yang itu kadang-kadang kan pertanyaan dari masyarakat jadi kalau berakat dari sekolah itu biasanya lebih ikuti dia masyarakat lebih formal lebih resmi ya lebih formal lebih resmi ya silahkan ya oke dicatat Abdul Rahim itu saran saya oke terima kasih silahkan Pak Abdul Rahim ya Pak ya ya saya mulai sedikit komentar aja sekaligus bertanya kenapa harus ada buku kontrol dilihat daripada aduh sudah saya diskusikan diskusikan dengan DPL saya menyebarkan bahwa banyak permasalahan daripada orang tua untuk melanjutkan pembelajaran di rumah banyak daripada orang tua kebingungan apa yang harus dikerjakan karena latar belakang daripada orang tua di busun saya kurang istilahnya kurang berpendidikan lah gitu Pak makanya kita membuat suatu produk yaitu buku kontrol oke kira-kira kira-kira nanti masyarakat di lokasi yang jadi tempat kakaknya itu bisa baca buku kontrol itu enggak saya masyarakatnya Pak insya Allah bisa Pak kan kita kan kita kan kita akan terjun ke lapangan istilahnya kita akan menerangkan bahwa keguguran daripada buku kontrol seperti ini apa yang harus dikerjakan seperti ini gitu Pak berapa berapa orang di tempatnya itu berapa kakak yang punya anak MI mayoritas daripada anak-anak diusun saya itu bukan pertanyaan saya berapa kakak kakaknya kalau kurang lebih ada dua ratusan kalau yang anaknya ada MI ini yang ada anak-anaknya MI salah satunya saya itu Pak mungkin lebih dari patah 50% 60 lah bukan jangan-jangan persen-persen karena nanti itu terkait dengan kos biaya yang kamu harus keluarkan di dalam membuat buku kontrolnya gitu loh jadi harus berhitung apakah targetnya 10 kakak misalnya fokus di kelas berapa sehingga nanti dalam waktu pelaksananya juga Anda juga bisa berhemat tenaga waktu pikiran karena ini kan sangat terbatas waktunya berapa kakak berapa kakak kalau kalau dilihat saya kurang tahu tapi targetnya sudah ada Pak berapa target saya mungkin sekitar 10 10 Pak Moharir Pak Moharir oke oke 10 10 Pak Moharir begitu buku kontrolnya jadi apa yang dilakukan terus begitu buku kontrolnya jadi insya Allah kita akan melihat kelanjutan daripada kegunaan buku kontrol yang digunakan oleh orang tua tersebut Nanda kamu kan buat buku kontrolnya di rumah bersama nanti mungkin sambil konsultasi sama DPR begitu selesai buku kontrolnya jadi terus apa begitu buku kontrolnya jadi kan kita akan terjun ke masyarakat memberikan pemahaman dan memberikan buku kontrol tersebut ke masyarakat secara umum atau masyarakat yang Anda sudah tentukan target kakaknya tadi secara khusus kita akan berikan kepada orang tua yang mempunyai peserta diri bersekolah di MI NW 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 Kemengkerang oke tadi 10 kakak ya iya insya Allah bagaimana Anda mengumpulkan yang 10 kakak itu kok Anda tidak meyakinkan ini saya terjun nggak lupa iya iya bagaimana Anda akan mengumpulkan 10 kakak itu masa Anda tidak paham dengan pertanyaannya bagaimana Anda sebagai mahasiswa berKKM yang akan melakukan pengabdian ke masyarakat membantu masyarakat itu mengumpulkan 10 kakak itu kita akan memberitahu 10 kakak tersebut ke rumahnya masing-masing gitu kan Pak ya ya maksud saya tadi misalnya mengundang atau menginformasikan atau komunikasi dulu sama kepala sekolahnya harus minta bantuan sama kepala sekolah bagaimana izin bisa berkomunikasi atau setelah Anda kumpulkan 10 kakak itu terus apa setelah saya mengumpulkan 10 kakak tersebut saya akan memberikan pemahaman gitu Pak memberikan pemahaman kalau orang tuanya paham bahwa pentingnya mereka terlibat dalam proses pembelajaran anak-anak mereka di rumah terus kita akan memberikan buku kontrol yang sudah kita buat oh gitu simple sebenarnya setelah mereka kumpul sebagai mahasiswa akan menjelaskan ke orang tua bahwa punya ide dalam bagaimana mengawal anak-anak yang terbelajar dengan menghadirkan satu bentuk yaitu dalam bentuk buku saku buku kontrol setelah Anda melakukan itu terus apa setelah saya melakukan tersebut melakukan maka saya akan membuat daripada hasil yang sudah saya temukan dalam bentuk apa namanya oke baik oke terima kasih Abdul Rahman atas responnya minima Anda sudah sudah bingung nanti saya kira Bu Nita sudah ready ini untuk mendampingi nanti mendampingi saya berharap Bu Nita jangan sampai Abdul Rahim ini nanti tersesat di jalan ya Bu insya Allah nanti kita bimbing dijaga kalau nanti dia ngepot ke kiri nanti ingatkan jangan ngepot itu loh lulus fokus kepada apa yang sudah ditetapkan karena Abdul Rahim ini suka ngepot ngepot kayaknya terima kasih silahkan saya kembalikan lagi oke terima kasih tinggal berapa ini tinggal tiga orang langsung aja tiga itu presentasi Pak Taki bagaimana Pak Pak Toroman oke biar singkat tinggal lima menit lah biar kita selesai oke tiga-tiganya langsung kasih atau langsung ditanya aja Pak Pak Toroman oh ya Siti Mariam gitu Pak Taki oke boleh karena sudah dibaca coba di absen coba di absen tiga orang itu kemudian ditanya nanti sama Pak Toroman giliran tidak apa-apa Siti Mariam Siti Mariam Abdul Gapur sama Habibullah ya langsung aja Siti Mariam satu menit ya Pak Toroman ya ya menanya ini Pak enggak langsung aja Siti Mariam satu menit aja intinya apa ya Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan kepada saya nah disini akan saya akan berusaha untuk menjelaskan tema dari proposal saya yaitu bagaimana model model membimbing model pembinaan keagamaan di saat pandemi COVID-19 di TPEKI di desa Kemangkerang Daya ini pada masa pada masa apa namanya pada masa pandemi ini masalahnya apa masalahnya oke masalah yang dihadapi oleh TPEKI TPEKI di Kemangkerang di Kemangkerang desa di Kemangkerang desa di Kemangkerang Daya ini adalah ketika adanya himbauan atau arahan dari pemerintah desa atau bahkan juga dari para orang tua murid untuk melarang anaknya pergi mengaji ke TPEKI ini hal ini menjadi salah satu apa namanya menjadi salah satu problem bagi TPEKI ini ada pun permasalahan mitra yang terdapat di permasalahan mitranya adalah bagaimana pembina atau usat yang ada di memberikan apa namanya memberikan prioritas agar bagaimana anak-anak bisa mendapatkan pelajaran yang layak di masa pandemi ini karena mereka apa namanya karena solusinya solusinya solusi target solusi yang bisa diberikan kenapa kepada anak-anak di TPEKI itu dengan memberikan pengajian secara mungkin dalam setiap hari dan juga memberikan apa namanya tambahan pelajaran kepada anak-anak setiap selesai mengaji itu solusinya dan ada pun target yang kami capek dalam kegiatan ini adalah bagaimana supaya anak-anak bisa menerapkan dan mempraktikan apa yang telah kami sampaikan oke itu ya iya pak metode dan perlu juga pak ya sudah cukup kayaknya ada ada masalah ada target solusi itu cukup mungkin nanti gimana pak abeb membicara yang kedua iya membicara yang kedua silahkan Abdul Gapur masalah solusi target oke silahkan Abdul Gapur silahkan tidak ada suaranya Abdul Gapur tidak punya suara Abdul Gapur jangan tidak punya suara headsetnya dari tadi sudah ganti belum ganti habibullah kalau gitu Alhamdulillah telah memberi kesempatan kepada tiang untuk memberi sedikit penjelasan tentang implementasi terhadap peraturan pemerintah dalam beribadah selama COVID di desa Kemangkerang ini jadi saya akan membahas tentang bagaimana cara kita taat kepada pemerintah dari dalam peraturan pemerintah oke masalahnya langsung masalahnya saya mengambil judul ini karena banyak di desa Kemangkerang itu pemberontak dengan peraturan pemerintah yang telah dibuat nah oleh sebab itu saya mengambil solusinya untuk untuk menjelaskan untuk untuk kerja langsung ke dalam masyarakat untuk memberitahu mereka bahwa inilah dalil taat kepada pemerintah gitu mungkin cuma itu yang dapat saya oke terima kasih Abdullah selanjutnya Habibullah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi kalau menurut kalau menurut saya Pak permasalahan yang paling utama yang yang menurut saya itu adalah setelah kaprahnya masyarakat menyikapi surat edaran pemerintah mengenai solat jumatan sehingga banyaknya banyak masyarakat yang tidak melakukan solat jumatan padahal kalau menurut apa menurut pandang saya bahwa walaupun di tengah situasi pandemi ini atau COVID-19 ini kita di perdesan ini wajib tetap wajib melasakan solat jumatan Pak jadi hukumnya itu boleh kita tidak mengikuti himbuan dari pemerintah mengenai larangan solat jumat solusinya target solusinya tentunya Pak dengan memberikan informasi atau pemahaman kepada masyarakat melalui media sosial dan targetnya tentunya targetnya karena ini menggunakan media sosial tentu target kita adalah karangan masyarakat yang menggunakan media sosial dan keluarga keluarga terdekat atau masyarakat terdekat berarti kamu tidak setuju dengan aturan itu ya ya saya tidak setuju Pak nanti silahkan Pak ada reviewer oke baiklah yang 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 model pembinaan keagamaan modelnya harus jelas ya baru bisa ya model-model pembelajaran kan banyak ya kalau sekarang itu kan online bahkan WA yang paling efektif tapi apakah WA santri siswa TVT punya HP tidak ini kan masalah saja nah kalau menggunakan data buka ya dilihat dulu apakah zona hijau atau zona merah sama tadi yang tidak setuju sama edaran itu ya itu masa patwa ulama itu mau dilanggar gitu ya bagaimana itu nanti masalah sholat itu namanya masyarakat bengkeh ya kalau enggak tapi dia mendukung itu Pak makanya nah dilihat dulu apakah disana zonanya zona merah ada COVID enggak atau tidak kalau ada COVID kan bahaya gitu kan ada rambu-rambunya kan yang harus dilakukan oleh masyarakat itu sehingga tidak menyebar COVID itu kan kalau itu kan sudah jelas patwa ulama itu kan sudah menjelaskan kalau zona merah itu ya harus tidak seharusnya tidak melaksanakan sholat itu walaupun tuwajib kan sudah ada keringanan dari patwa ulama itu masyarakat itu misalnya selat Jumatan ya menerapkan social distancing kalau menerapkan social distancing saya kira tidak ada masalah apalagi kalau Lombok Timur itu kan sudah new normal sudah membuka masjid dan lain sebagainya pandemik itu sudah dianggap nol kalau di Lombok Timur sahabat dengan pandemik jadi tidak perlu lagi kita harus bersikukuh mengatakan pada masa sekarang mungkin kalau pada masa pandemik masih kencang-kencang di Lombok Timur mungkin dia menanggapi surat edaran itu saya kira kita sebagai santri harus mengikuti pemerintah tidak lantas Tuan Guru Ruslan Zain saja sebagai Tuan Guru di Kempang Kerang kan ya tentunya memiliki kebijakan tersendiri yang harus didengar apakah beliau ikut mengarang juga atau tidak nah itu ya tentunya lihat kondisi dan situasi kemudian implementasi PRPU ini masalah terjun terjun langsung ke lapangan ini saya agak ragu terjun ke lapangan dan lain sebagainya itu sebagai santri atau sebagai siswa itu kadang memiliki persoalan tersendiri misalnya seorang santri siswa kecuali kalau dalam keadaan safari romedon misalnya misalkan masyarakat itu sudah memalumi ini santri safari romedon mau ngomong apa saja silahkan nah ini jadi kadang yang perlu menjadi hambatan-hambatan itu ya yang harus menjadi apa perhatian kita apakah santri kita ini memiliki cukup materi materi apa itu ya memiliki kaya akan keilmuan keilmuan ya sehingga kapasitasnya sebagai orang da'i itu sudah bisa didengar oleh masyarakat nah ini juga perlu menjadi pemikiran sehingga masiswa itu nanti bisa diarahkan ke konten-konten yang sederhana tapi bisa dilaksanakan misalnya ya kalau hanya menggunakan media-media media sosial kalau misalnya solusinya adalah media sosial ya cari media sosial yang sederhana saja jangan terlalu maksakan diri harus ini ya harus se-ideal mungkin kemudian tenaga kurang pengetahuan juga kurang nanti kan akan menjadi suatu kesoalan di lapangan saya kira banyak lah konten-konten yang sederhana yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa di tengah masyarakat itu yang bisa tadi itu yang konten analisis yang lebih kepada riset bagaimana yang pertama tadi itu saya kira itu bisa diikuti riset misalnya menghasilkan sebuah karya ilmiah yang baik melihat fenomena masyarakat lalu memberikan sebuah alternatif pemikiran dengan keilmuan yang dimiliki oleh santren apalagi ini justruan tafsir ya banyak menghasilkan produk-produk buku-buku cetetan-cetetan yang bisa dibaca oleh masyarakat itu kan bisa juga menjadi buku panduan pengembangan pemahaman masyarakat itu bisa juga itu sebab di Win Mataram itu pengabdian masyarakat itu bisa menghasilkan karya yang bisa dibaca oleh masyarakat kemudian masyarakat itu bisa memahami hal-hal yang terkait dengan masalah sosial ya baik itu sepanjang kaktik dan lain sebagainya buku ya menghasilkan bahan ajar ya buku gitu ya bu panduan pedoman dan lain sebagainya ya itu seperti itu ya itu kan sangat menarik ya di tengah COVID ini ya dengan tidak banyak keluar rumah dan lain sebagainya saya kira itu ya tangkepan dari saya untuk ketiga untuk ketiga ini ya Siti Mariam dan lain sebagainya terima kasih oke langsung saya cukup ya saya undur diri ya terima kasih siap terima kasih Pak terima kasih Pak atas keselianya mohon maaf ya saya tunggu lagi ada undangannya yang lain lah siap yang mau bantu terima kasih Pak dari pengabdian kepada Tuhan Guru Ruslan Zen ini terima kasih bagi guru saya juga dimahat dulu oke terima kasih terima kasih Pak Habib oke siap hati-hati sehat salam warahmatullahi wabarakatuh baik saya sedikit Pak tadi sebelum ditutup ya oke silahkan ada berapa orang ini Habibullah sama Habibullah Siti Mariam sama ano apa namanya Gapur Abdullah Gapur Abdul Ghafar ya Abdullah Gapur Habibullah Habibullah Abdullah Gapur saya dengar Habibullah ya yang bisa Pak bisa-bisa bisa sudah siap KKN Insya Allah siapa jangan sampai ngos-ngosan loh nanti Insya Allah kalau ngos-ngosan ya istilah oh gitu siapa DVL-nya Pak Yunus oh Pak Yunus ya saya kira nanti akan dibantu oleh Pak Yunus ya dibantu sama Pak Yunus dalam pelaksanaan ini saya hanya berharap jangan sampai apa ya kayak ada sebuah sebuah filosofi sederhana ya filosofi kampung tenaga ayam nafsu nafsu tenaga nafsu kuda tenaga ayam jadi nafsu kuda tenaga ayam sama siapa itu Habibullah Abdul Rahim itu ya biar didengar sama Abdul Rahim juga Abdul Rahim ya Pak ya jadi jangan sampai kayak itu filosofi itu tenaga tenaga kuda nafsu kuda tapi tenaga ayam gitu loh sudah bersemangat teriak tapi kemudian nanti di tengah jalan kemudian ngos-ngosan begitu juga dengan Abdul Gafur Abdul Gafur Abdullah Gafur Abdullah Gafur halo Abdullah Gafur kenapa ini Pak Abdul Abdullah Gafur dia headsetnya kayak tadi itu oh Siti Mariam iya Pak dengar Pak oke sama ya Abdullah Gafur Siti Mariam iya Pak dengar iya jadi jangan sampai dipastikan sederhana anunya anunya ada ada persoalan di masyarakat ini pengabdian loh bukan penelitian ada 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 masalah di masyarakat kemudian kalian turun ke masyarakat membantu mereka dengan menawarkan sebuah solusi itu anunya intinya sebab ini bukan riset jadi bedakan antar riset sama pengabdian karena itu selalu diingatkan oleh P2M produk kalian itu apa produk kalau di penelitian itu hasil produknya adalah karya ilmiah nah kalau di pengabdian itu produknya itu adalah sesuatu yang bisa membuat masyarakat bisa menyelesaikan masalahnya langsung bisa dirasakan Abdul Gafur sudah punya HP sekarang ya Abdul Gafur Pak Abdul Gafur Abdullah Gafur sudah beli dia kemarin katanya Pak wah keren luar biasa pasti ini kafrodinya Pak Yunus itu senyum senyum karena kemarin tahu saya dia punya HP Jadul katanya itu HP Jadul Abdullah Gafur Gafar Abdullah Gafur mana sih Abdullah Gafur karena HP baru ya jadi kalau HP baru masih belajar masih belajar jadi baru belajar ya oke baik saya kira itu Pak sebagai pelaksana KKM G2M jadi Alhamdulillah untuk hari pertama ini cukup melelahkan kayaknya ya Alhamdulillah jadi tadi tinggal satu hari ya tinggal satu hari kemudian insya Allah hari Rebu ya tanggal 25 kelepasan kan ya yang besok ready semua kan ya ya jadi tanggal berapa pelepasannya tanggal 25 kalau bisa nanti instrusikan semua mahasiswa itu bawa kaputan Siti Mariam Siti Mariam Siti Mariam halo Siti Mariam di mood dulu un-mood Habibullah Abdul Rahim ya Pak bisa bawa kaputan hari tanggal 25 pelepasan siap siap bisa Pak bisa Pak satu berdua bisa bisa Pak masing-masing nanti bawa dua itu Pak Taki ya ketambil apa kaputannya Pak tahu kaputan tahu tahu Pak habibullah katakutannya nasi dibungkus itu sama sayur lokoknya aduh kan-kan kakeknya dari rumah Pak buat apa terus bawa kaputan jika itu pelepasannya besok itu manual itu situ ke kampus besok ke kampus besok ya itu habibullah ya itu di jelasan sama Pak Yunus habibullah itu harus Pak Yunus yang kalau paham ya nanti nanti habibullah nanti bawa kaputan ya dua ya Abdul Rahim dua ya jadi kalau cewek dua juga jangan satu kalau satu kan makan sendiri kasihan nanti itu Pak Kak Harun nanti tidak dapat dia Pak Yunus juga bahwa dua nanti ya begitu selesai pelepasan semua duduk di tempat kita makan bersama setelah makan bersama sudah selesai tinggal kembali ke ke DPR masing-masing untuk menyelesaikan proposanya kemudian action nanti Pak Kahar juga bawa dua itu Pak Kahar Pak Kahar mik anput dulu Pak Kahar miknya itu bawa dua nanti Reni Wati Reni Handayani sama Reni dengar ini oke baik Pak Taki saya kembalikan ya kita mungkin sudah lumayan ini ya lumayan biar bisa istirahat tapi enggak zoomnya tetap zoomnya lancar ya lancar kalau zoom seolah oh iya nanti recordnya itu paling berapa mudah-mudahan sampai 1 GG itu recordnya ya mudah-mudahan lah tadi kalau yang pertama enggak saya record saya cancel kenapa kan lama dia nge-brandingnya lama enggak enggak apa-apa waktu kompersi itu biarkan aja dia jalan sendiri bisa jalan lagi yang zoomnya lain enggak bisa enggak harus nunggu ah tadi kan saya matikan tadi pertama kenapa saya matikan tadi kan pertama enggak ini penyaranya iya meskipun dimatikan ya tetap konversinya itu jalan ya konversinya jalan saya mau hidupin lagi kan masih masih dia ini biarin aja enggak apa-apa enggak bisa mulai lagi itu enggak kalau waktu record dikonversi itu meskipun dia offline dan sebagainya enggak pasalah itu dia nanti tersimpan langsung di zoom di dokumen itu sama juga saya misalnya lepas habis itu iya nanti setelah itu nanti bisa dipindahkan ke tempat lain itu dokumentasi oke tadi saya cancel tadi pertama ini saya simpan sekarang sudah kentung biarin aja dia hidupkan laptopnya selesai sudah nanti tiba-tiba dia berhenti sendiri oke saya kira itu Pak Taki saya serahkan kembali lagi Pak Taki silahkan oke siap terima kasih semuanya partisipasi sampai suri hari ini dan kami ucapkan juga terima kasih kepada tim penguji yaitu Dr. Patuhur Rahman dan Haji Muhammad Habib kami mohon maaf kalau ada kekurangan dari LP2M terima kasih kepada orang mahasiswa tetap semangat masukan-masukan dari penguji tinggal dikomunikasikan lagi diolah lagi bersama dosen DPL-nya sehingga nanti pas pelaksanaan KKN dengan D25 kita sudah bulat produk apa yang akan kita selesaikan di KKN terima kasih tetap konsultasi jadi bukan berarti setelah selesai hari ini santai ini harus dikejar target karena tanggal 25 sudah action kita jadi tanggal 25 sudah produknya setelah proposal produk itu sudah tidak ada perbaikan lagi tinggal action pada tanggal 25 sampai 25 Juli jadi hari ini hari ini hari apa namanya tanggal WD24 berarti hari satu hari ini sampai besok di visi atau dikomunikasikan lagi dengan DPL jadi sekali lagi para DPL yang sempat hadir kami mau mengucapkan dari LP2M terima kasih tetap apa namanya pantau arahkan lagi karena kalau sudah asesin nanti maka itulah yang akan dilaksanakan demikian untuk hari ini sesi 1-2 hari Selasa tanggal 23 kita akan jumpa lagi di besok tanggal 24 dua sesi lagi yang mau bergabung bergabung silahkan bergabung walaupun sudah memaparkan proposanya silahkan gabung lagi boleh oke demikian lebih kurangnya kami mohon maaf terima kasih atas partilisasi sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh nah ha 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 ha